Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ankas Asikib Kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu nih Apsi itu hipotesis Hipotesis berasal dari bahasa Yunani Yang terdiri dari dua kata Yang pertama itu hipo yang artinya lemah atau kurang Dan tesis yang artinya teori atau pernyataan Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau dugaan Yang harus kita uji terlebih dahulu kebenarannya Nah, hipotesis ini biasanya terdiri dari dua Yaitu hipotesis pendidikan dan hipotesis kerja Atau hipotesis statistik Dimana hipotesis statistik ini Biasanya berkaitan tentang menduga suatu parameter Baik itu rata-rata, populasi, ataupun variansi Nah, biasanya hipotesis kerja atau hipotesis statistik ini Biasanya yang kita sering temui Kita merumuskan dalam dua hipotesis Yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif Nah, hipotesis 0 biasanya identik dengan simbol tidak sama dengan Atau menyatakan bahwa tidak ada suatu hubungan Sementara hipotesis 1 atau hipotesis alternatif Biasanya disimbolkan atau identik dengan Sama dengan atau menyatakan bahwa adanya suatu dugaan Nah, kemudian ada tiga macam bentuk hipotesis Yang pertama, yaitu hipotesis deskriptif Hipotesis ini biasanya dia menyatakan suatu dugaan Tentang suatu variable independen dengan konstanta tertentu Nah, misalnya jam belajar mahasiswa statistika FMI PO UNM Yaitu 20 jam per minggu Nah, dari contoh kasus ini kita dapat melihat Terdapat satu variable mandiri Yaitu jam belajar mahasiswa statistika Dengan satu variable konstanta yaitu 20 jam per minggu Kemudian bentuk atau macam dari hipotesis yang kedua Yaitu hipotesis komparatif atau hipotesis perbandingan Dimana hipotesis ini membandingkan suatu variable Dengan variable lainnya atau lebih dari variable lainnya Nah, contoh kasusnya Misalnya, rata-rata pemahaman mahasiswa statistika FMI PO UNM Sebelum dan sesudah mengikuti one day with statistika siang tadi Itu sama atau tidak adanya peningkatan Kemudian, contoh dari hipotesis yang ketiga Yaitu hipotesis asosiatif Dimana hipotesis ini Dia merupakan hipotesis yang menyatakan tentang Dugaan terkait dengan hubungan antara variable satu dengan variable yang lainnya Atau lebih dari variable lainnya Contoh kasus nih Ketika jam belajar mahasiswa Ternyata mempengaruhi IPK mahasiswa statistika FMI PO UNM Nah, dari tiga macam bentuk hipotesis itu Jika ada nih pertanyaan Jadi, hipotesis apa yang akan kita gunakan Ketika menghadapi suatu permasalahan Nah, tentu kita harus menyesuaikan dengan studi kasus atau penelitian yang akan kita teliti Nah, di awal tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu hipotesis Dan kita juga mengetahui bahwa hipotesis itu lemah Nah, maka dari itu agar hipotesis itu tidak diregukan lagi Maka kita perlu membuktikannya secara statistik Atau kita bisa melakukan uji hipotesis Nah, kemudian akan muncul lagi nih pertanyaan Apa sih itu pengujian hipotesis? Nah, pengujian hipotesis merupakan prosedur atau langkah-langkah Yang dilakukan untuk menguji hipotesis dengan metode statistika Di mana kita akan memutuskan bahwa Apakah kita menerima atau menolak H0 yang kita rumuskan Perlu juga kita perhatikan Ketika kita menentukan hipotesis yang akan kita gunakan Seringkali terjadi kesalahan-kesalahan dalam merumuskan hipotesis Atau menyimpulkan suatu hipotesis Nah, terdapat tiga kesalahan nih teman-teman Yang pertama, yaitu kesalahan tipe 1 Di mana kesalahan tipe 1 ini kita menolak H0 yang benar Kemudian kesalahan tipe 2 Kita menerima H0 yang salah Sementara kesalahan tipe 3 Yaitu kita salah dalam merumuskan hipotesis Nah, tipe 1 dan tipe 2 ini sebenarnya seringkali sudah dibahas oleh Para statistikawan Berbeda halnya dengan kesalahan tipe 3 Di mana kesalahan tipe 3 ini Yang jarang dibahas oleh statistikawan Membuat kita seringkali Merumuskan suatu Permasalahan yang tidak menyelesaikan masalah Sementara masalah yang sesungguhnya Tidak terselesaikan Nah, misalnya nih Contoh studi kasusnya Seorang petani memiliki kebun sayur-sayuran yang cukup subur Tetapi dia mempunyai masalah terkait dengan kekurangan air Sehingga hasil panennya kurang optimal Kemudian kita merumuskan hipotesis terkait dengan Kita mencoba menggunakan beberapa pupuk yang berbeda Dengan dosis-dosis tertentu Nah, dari contoh hipotesis ini Kita dapat melihat bahwa Ini merupakan contoh hipotesis yang salah Karena Kita dapat mengetahui bahwa Rumusan masalah yang kita tentukan Itu tidak relevan dengan masalah yang dihadapi oleh Si petani ini Di mana si petani ini memiliki masalah terkait kekurangan air Nah, sehingga Dari hipotesis yang salah itu Tentu masalah itu tidak terlatasi Sebenarnya Hipotesis yang seharusnya kita rumuskan Yaitu berapa sih ukuran debit air Atau debit air yang akan kita gunakan Untuk menghasilkan hasil panen yang lebih optimal lagi Kemudian terbagi juga Ada dua penentuan hipotesis Di antaranya Ada penentuan hipotesis dua arah Dan penentuan hipotesis satu arah Nah, hipotesis satu arah ini Biasanya itu terdiri dari Hipotesis kiri dan hipotesis kanan Nah, hipotesis kanan Biasanya dia menyatakan bahwa Suatu dugaan itu Lebih dari sama dengan Berbeda halnya dengan Kotesi kiri Biasanya Suatu dugaan itu Kurang dari sama dengan Berbeda halnya dengan hipotesis dua arah Biasanya Hipotesis dua arah ini Disimpulkan dengan Tidak sama dengan Atau sama dengan Misalnya Terkait dengan contoh kasus Dari Jam belajar mahasiswa Statistika FNIPOINM Ketika kita menggunakan Hipotesis kiri Maka H0 nya Jam belajar mahasiswa Statistika FNIPOINM Tidak kurang dari 20 jam per minggu Sementara H1 nya Menyatakan bahwa Jam belajar mahasiswa Statistika FNIPOINM Itu kurang dari 20 jam per minggu Nah, pada hipotesis kanan Hipotesis satu Atau hipotesis alternatifnya itu Menyatakan bahwa Jam belajar mahasiswa Statistika FNIPOINM Itu Lebih dari 20 jam per minggu Nah, hal itu berbeda dengan Uji hipotesis dua arah Nah, ketika kita menggunakan Uji hipotesis dua arah Maka Kita dapat Merumuskan bahwa H0 nya Itu Jam belajar mahasiswa Statistika FNIPOINM Sama dengan 20 jam Per minggu Sementara H1 nya Menyatakan bahwa Jam belajar mahasiswa Statistika FNIPOINM Itu tidak sama dengan 20 jam per minggu Kemudian Kita menentukan Uji statistik Nah, Uji statistik yang akan kita gunakan Itu Tergantung dari Sebaran populasi Dan skala pengukuran Dari Suatu data tersebut Nah, Arah pengujian Hipotesis ini Akan berimplikasi Dengan Kriteria pengujian Hipotesis Kemudian Tahapan yang ketiga Yaitu Menentukan Taraf signifikansi Dari Hipotesis tersebut Nah, Biasanya Hipotesis ini Biasanya Hipotesis yang kita gunakan Yaitu Bertaraf 1% 5% Dan 10% Nah, Kapan kita gunakan 1%, 5%, Dan 10% Itu tergantung dengan Penelitian atau Background dari penelitian Yang akan kita gunakan Nah, Biasanya Untuk Taraf signifikansi 1% Biasanya Digunakan pada Penelitian-penelitian Yang berbau Dengan Kesehatan Sementara Taraf 5% Dan 10% Biasanya kita bisa Atau Bisa ditemukan pada Penelitian-penelitian Yang Misalnya Background penelitiannya itu Terkait dengan Sosial Komuniora Dan lain sebagainya Kemudian Yaitu Kita Menghitung Statistik uji Berdasarkan data Nah, Pada tahapan ini Biasanya berisi tentang Perhitungan Rumusan-rumusan Tertentu Yang akan kita gunakan Biasanya Kita memperhatikan Beberapa hal Di antaranya Tujuan penelitian Jenis data Yang akan kita gunakan Dalam penelitian Dan Banyaknya Variable Yang akan kita gunakan Dan lain sebagainya Nah, Tahapan selanjutnya Yaitu Kita menentukan Nilai kritis Dari Suatu data Biasanya Nilai kritis Bergantung pada Asumsi Sebaran populasi Dan Hipotesis Yang akan kita uji Dari Sini Kita bisa melihat Tiga jenis Pengambilan Nilai kritis Dari Grafik Distribusi Ketika kita Menggunakan Uji Kanan Biasanya Grafiknya itu Dia Nilai kritisnya Berada pada Sepojok kanan Suatu Distribusi Uji Hipotesis Kiri Kita dapat melihat Bahwa Diagram Hipotesisnya ini Dia Nilai kritisnya Berada pada Kiri dari Grafik Distribusi Berbeda Halnya Dengan Statistik Uji Dua Arah Dia memiliki Nilai kritis Pada Kiri dan Kanannya Kemudian Tahapan Yang terakhir Kita Membuat Kesimpulan Dengan Jalan Membandingkan Nilai Statistik Dengan Nilai Kritis Dimana Ketika kita Ingin menyimpulkan Menggunakan Statistik Dua Arah Nilai Statistik Uji Nilai Statistik Tabelnya Dan Nilai Uji Biasanya Lebih Besar Dari Nilai Tabel Berbeda Halnya Dengan Pada Uji Satu Arah Ketika Kita Ingin Menggunakan Hipotesis Kanan Biasanya Nilai Statistik Biasanya Nilai Statistik Ujinya Dia Lebih Besar Dari Statistik Tabel Atau Nilai Tabelnya Sementara Pada Uji Kiri Biasanya Dia Nilai Statistik Ujinya Lebih Kecil Dari Nilai Tabel Nah Pembuatan Kesimpulan Dari Uji Statistik Ini Biasanya Setelah Kita Membandingkan Uji Statistik Dengan Nilai Tabel Atau Sesuai Dengan Kriteria Pengujian Yakni Memutuskan Apakah Kita Menerima Atau Menolak H0 Yang Kita Rumuskan Oke Teman Teman Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Pembahasan Kita Kali Ini Dapat Membuat Teman Teman Paham Tentang Pengujian Hipotesis Dan Menambah Wawasannya Teman Teman Lebih Dan Kurangnya Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh